Selamat siang hiring partner, para juri, instruktur, dan rekan-rekan yang kami hormati. Kami dari tim GoGrosery akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Kenapa aplikasi ini kami buat? Biasanya saat berbelanja kebutuhan umum dan mendapatkan barang yang kita inginkan, kita harus mengantri di kasir guna keperluan cek barang dan pembayaran. Apabila antriannya panjang, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pun semakin lama. Belum lagi, setiap antrian akan mengecek barang-harga barang satu persatu. Dengan didasari latar belakang tersebut, maka kita buatlah GoGrosery. Apa itu GoGrosery? Secara singkat, aplikasi ini adalah aplikasi untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa adanya antrian pembayaran. Kita cukup masuk toko, scan produk, bayar, lalu pergi. Sebelum masuk ke aplikasi, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota ke tim. Mulai dari nama saya, nama saya Farhan Taufik Syaban dengan latar belakang pendidikan, sarjana teknik geologi. Pada proyek kali ini, saya berfokus pada front end. Saya bertanggung jawab atas tampilan konten manajemen sistem, serta melakukan deploy untuk database, server, juga klien CMS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Maulidia Intan. Background saya adalah information system. Di sini saya sebagai front end mobile app yang bertanggung jawab untuk tampilan, wiring, sampai dengan deploy aplikasi. Halo, perkenalkan nama saya Mahan Nafi. Background pendidikan saya adalah SMA. Saya tergabung dengan tim back end developer untuk menghandle API user dan report. Perkenalkan nama saya M. Rizal Arvandi. Saya berlatar belakang teknik sipil. Saya di sini mengerjakan back end, khususnya di bagian user dan transaksi. Perkenalkan nama saya Reza, latar belakang saya, manajemen ekonomi. Pada proyek kali ini, saya bertanggung jawab di bagian back end, khususnya untuk fitur pembayaran menggunakan payment gateway. Berikut merupakan perkenalannya. Mari sekarang kita lanjutkan untuk testing aplikasi. Melakukan coverage task, didapatkan bahwa sebesar 96,14% coverage untuk code di sisi back end. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa server dapat dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, kita mulai demonya. Pada saat membuka aplikasi, kita akan diarahkan ke welcome screen. Di sini, kita diberikan opsi untuk login dan register. Di login screen juga terdapat pilihan untuk login menggunakan akun Google. Setelah login, kita akan diarahkan menuju check-in screen. Di check-in screen ini, kita perlu melakukan scan barcode yang ada di pintu toko. Scan barcode ini berfungsi untuk menginformasikan ke server apabila kita sedang berada di toko dan akan melakukan transaksi. Setelah masuk ke dalam home screen, kita juga dapat melihat list transaksi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan transaksi mana saja yang sudah kita selesaikan proses pembayarannya. Selain itu, ada juga menu lockout, yang berarti keluar dari toko dan akun, dan ada juga menu check-out, yang berarti keluar dari toko tanpa melakukan transaksi. Untuk proses belanja, kita cukup men-scan barcode produk yang otomatis akan masuk ke dalam keranjang belanja di aplikasi. Kita juga dapat merubah huan titik sesuai dengan kemauan kita. Setelah menambahkan produk ke dalam keranjang, user dapat melakukan pembayaran dengan payment gateway. Server akan meminta kepada mitrans untuk membantu proses transaksi. Kemudian, user akan diarahkan ke halaman pembayaran. Setelah itu, akan ditampilkan thank you screen yang berisi total belanja dan opsi untuk melihat data transaksi, detail pembayaran, dan opsi belanja lagi. Apabila pembayaran telah sukses, mitrans akan menginformasikan kepada server, dan server akan secara otomatis mengurangi stok produk, mengubah status transaksi, menjadi paid. Pada halaman CMS, terdapat data produk yang ada pada toko. Terdapat dua filter pencarian, yaitu pencarian by adi, dan pencarian by name product. Terdapat juga menu add product, di mana kita akan memasukkan data produk baru. Dalam produk detail, terdapat dua menu, yaitu menu edit untuk mengetahui semua data dari produk tersebut, dan menu delete untuk menghapus produk tersebut dari database. Lalu, ada menu create keyport, yang akan memberikan laporan tiap harinya. Pada halaman ini, akan terlihat list produk yang berhasil terjual. Namun, karena konsepnya cashless, tentu toko harus melakukan pengecekan manual untuk stok produk di tokonya. Di sini, admin dapat mengupdate stok yang sesuai dengan ada di etala toko. Terdapat pula selisih top, maka selisih ini akan masuk ke dalam report sebagai loss, dan dapat dilihat pada detail report. Pada detail report sendiri, terdapat empat table, yaitu table transaction report untuk transaksi apa saja yang berhasil, lalu ada table product report untuk melihat perbedaan stok antara stok real yang ada di toko dengan yang tercinta di sistem. Lalu, ada table income and loss. Income berdasarkan berapa total harga barang yang keluar, dan loss adalah total harga barang yang hilang saat melakukan perhitungan manual. Terakhir, ada menu transaction. Pada halaman ini, terdapat histori pembayaran yang berhasil dan apa saja yang dibeli oleh customer. Terdapat juga fitur filter by order ID dan filter by date untuk memudahkan admin melakukan pengecekan terhadap transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flow dari aplikasi secara keseluruhan. Pertama, pelanggan toko akan menggunakan aplikasi mobile yang secara otomatis akan melakukan request data dari server. Kemudian, apabila ada kegiatan transaksi, maka klien akan melakukan request payment kepada Mitrans melalui server, yang nantinya apabila payment telah dikonfirmasi berhasil oleh Mitrans, Mitrans secara otomatis akan menghubungi server melalui webhooks untuk mengubah status transaksi dan stok produk secara real-time. Admin toko dapat menggunakan website CMS yang dihosting dari Amazon S3 untuk berinteraksi dengan server dan database secara langsung. Terdapat berbagai packages, library, dan framework yang digunakan untuk menunjang pembuatan aplikasi ini, baik di sisi front-end maupun di sisi back-end. Untuk customer client yang berbasis mobile app, terdapat react-native sebagai library, react-native paper sebagai material design library, redux untuk state management, expo sebagai framework untuk pembuatan app, dan dilengkapi package barcode scanner yang dibutuhkan dalam scanning barcode, serta react-native async storage sebagai local storage. CMS client yang berbasis webapp, terdapat react sebagai library, bootstrap dan webpixel sebagai CSS framework, redux untuk state management, axios sebagai library untuk request HTTP, terdapat axios sebagai library untuk request HTTP, bigrip untuk hashing password, express sebagai framework yang digunakan untuk membuat server aplikasi, JSON webtoken untuk keperluan autentikasi, Postgres SQL sebagai system management database, SQLite sebagai ORM, JAS dan supertest untuk keperluan testing, serta AWS RDS untuk deployment database, sedangkan AWS EC2 untuk deployment server. Oke, berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.